Minyak goreng bersubsidi minyak kita yang sempat mengalami kelangkaan telah kembali beredar di pasaran. Di pasar Kostabi Kota Bandung, Jawa Barat, para pedagang telah kembali menjual minyak kita dengan harga normal sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Setelah sempat mengalami kelangkaan akibat minimnya pasokan dari distributor, minyak goreng subsidi minyak kita sudah kembali beredar di pasaran sejak selasa 7 Maret lalu. Di pasar Kostabi Kota Bandung, Jawa Barat, para pedagang telah kembali memajang minyak kita yang merupakan produksi pemerintah. Harga minyak goreng bersubsidi ini juga telah kembali normal sesuai harga eceran tertinggi, yang diatur kementerian perdagangan yaitu Rp14.000 per liter, dari sebelumnya Rp16.500 per liter. Pasokan sudah lumayan aman dari harga, cuma Rp14.000 per liter. Cuma ya itu pengirimannya kadang seminggu, kadang dua minggu. Minyak kita mulai mendapat hati di kalangan pembeli karena harganya yang terjangkau dan kualitas yang baik. Ya harganya arutnya mah terus Rp14.000 ya yang seleter ya. Jangan naik-naik lagi kemarin sampai Rp16.500. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menunjukkan tiga pasar tradisional di kota Bandung, Jawa Barat, untuk mendapatkan tambahan pasokan minyak goreng bersubsidi. Ketiga pasar tersebut yakni pasar Kosambi, pasar Sederhana, dan pasar Kiara Condong. Tambahan pasokan minyak kita digelontorkan guna memenuhi kebutuhan warga, sekaligus menekan kenaikan harga. Terima kasih telah menonton!